Intro Shalom Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Bramanaha Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik Yaitu joget atau mesum di tempat ibadah Bagian pertama Saudaraku Oleh sebab itu sebelum kita membahas topik ini lebih jauh Marilah kita menyaksikan sebuah cuplikan video berikut ini Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Akademi Kristologi Dan kita akan melihat, kita akan menonton secara bersama-sama Terkait adanya ya nyanyian-nyanyian Joget-joget Bahkan dangdutan di dalam gereja Itu semua bagi sebagian orang-orang Kristen Merupakan bagian dari ibadah mereka kepada Tuhan Oleh karena itu bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimah Saya himbau, saya ingatkan Ketika Anda sedang menonton maupun telah menonton video ini Tolong berilah komentar yang baik, yang santun Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan Perlu diketahui itu bagian dari ibadah mereka Tentu saja kita tidak boleh mengolok-olok ya Oleh karena itu teman-teman kita perlu menghargai Tanpa adanya mencampur adukan dengan akidah kita ya Seperti biarlah mereka yang melakukannya Kita cukup tahu saja Dan perlu diketahui teman-teman Apa yang ada di dalam video ini Teman-teman bisa melihat sumber videonya Dari mana bisa di deskripsi video yang sedang Anda tonton saat ini Oleh karena itu ketika Anda melihat Adanya video-video yang adanya tarian joget Dangdutan di dalam gereja Itu semua perlu diketahui bagian dari ibadah mereka Tolong untuk memberikan komentar yang santun Yang bijak Dan jika komentar Anda masuk ke dalam tab Untuk ditinjau siapapun Anda Baik muslim maupun Kristen akan saya hapus Dan perlu diketahui teman-teman Di dalam video yang nanti teman-teman akan lihat Ada dari pihak Kristen Di mana di dalam gerejanya itu mereka memberikan uang Entah itu uang saweran atau apa saya tidak tahu Yang pasti mereka memberikan uang Yang begitu sangat banyak uangnya dan bahkan kebanyak orang Seperti itu Dan bahkan ada pula yang Melakukan joget dangdut Yang dibimbing seorang instruktur atau apa Saya juga tidak tahu Yang pasti para jemaat yang awalnya duduk Dipanggil Hingga pada akhirnya Para jemaat yang duduk di atas kursi itu Berdiri dan menari-nari Seperti apa videonya Selamat menyaksikan Kita sudah menyaksikan video tersebut ya Video ini Dapat kita ambil dari channel Akademi Teologi Dan Orang yang berbicara di dalam video ini adalah Saudara Fahroding Inilah kebiasaan Para Polemikus Muslim Yang suka Mengusil keyakinan orang lain Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan para muslimin dan muslima Tentang hal itu Dimana di dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun Atau surah 109 Ayat yang ke-6 Dikatakan di sana Lakum dinukum Waliyadien Yang artinya Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Kenapa kamu ngusil gitu Dengan melakukan hal ini Seharusnya Anda sudah tahu Ada beberapa hal yang ingin saya komentar dari video ini Yang pertama Saudara Fahroding ini Memberi komentarnya Bahwa Bagi saudara yang Menyaksikan video ini Saudara Berkomen dengan baik-baik Dan jangan mengolok-olok Karena Itu adalah bagian dari ibadah mereka Katanya Hai Brother Fahroding Dengan kamu membuat video ini saja Ini merupakan Olokan Dan kamu Menyediakan ruangan Bagi kaum muslim Malaupun kaum kristen Untuk saling mengolok Untuk saling mengolok Untuk saling mengolok Satu sama lain Coba kamu perhatikan di video Di kolom chat Ini sama saja dengan kamu Taruh racun dalam minuman Kemudian kamu sajikan di atas meja Kepada tamu baik yang muslim maupun kristen Kemudian kamu katakan Jangan minum ya Ini adalah cara berpikir yang konyol Kalau kamu tidak mau Supaya kaum kristen dan muslim Tidak saling mengolok Di dalam videomu itu Dalam Kolom Chatting Maka kamu tidak usah Membuat video semacam ini Yang kedua Cobalah Saudara Fahrudin Berhenti Untuk mengurus Keyakinan orang lain Dan jangan Kamu Melawan Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu sendiri Yang mengatakan Untukmulah Agamamu Untukkulah Agamaku Mengapa Kamu ngotot Dan kamu Memberontak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu sendiri Dengan melanggar Ayat itu Dengan mengurus Keyakinan orang lain Kamu sudah Mempermalukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu Mengapa Kamu tidak Membuat Konten Konten Video Dimana Isinya Mengulas tentang Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bagaimana Muhammad Nabi 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 Apa itu Al-Quran Dan hadis Dan hal-hal Yang berhubungan Dengan Islam Bukan agama Orang lain Mengapa Kamu Tidak Lakukan Itu Tetapi Sebaliknya Kamu Mengurus Keyakinan Kami Yang Bukan Islam Karena Kamu Dan Para Polemikus Islam Cemburu Coba Lihat Wajahmu Wajah yang Tidak Berpengharapan Mukamu Muram Tidak Tidak Rasa Gembira Dan Bahagia Sedikit Pun Di Wajah Kamu Itu Membuktikan Bahwa Hidupmu Itu Banyak Masalah Sehingga Kamu Tidak Punya Sukacita Kamu Jauh Dari Sukacita Makanya Kamu Cemburu Kamu Uring Uringan Masih Muda Tapi Tidak Punya Sukacita Padahal Kaum Muda Itu Kan Ada Kaum Yang Penuh Dengan Keceriaan Kegembiraan Sukacita Gitu Ya Oke Kita Lanjutkan Dengan Video Dia Yang Berikut Yang Dia Tampilkan 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 Sukulah hidupku tadi kebus Oleh kuasa dayanku Sekarang hidupku bukan Mimpiku lagi Apapun yang Tuhan melakukan Asalkan Tuhan senang Semua kurelakan Namamu tinduk Mari akan tangannya semuanya Sukulah-sukulah Sukulah-sukulah Suka-sukulah Sukulah-sukulah 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 Sialalalala 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 Kita sudah saksikan video tadi ya Dalam videonya Saudara Fahrudin atau Akademik Teologi ini Ada delapan cuplikan video Kegiatan tarian di gereja Dan Ini salah satunya Karena ke delapan video itu Isinya atau intinya sama Oleh karena itu Saya ambil dua saja Sebagai contoh Sesuai dengan judul videonya Yakni Joget dan bernyanyi di gereja Mendapatkan uang saweran Asyik Saudara Fahrudin Mengapa kamu begitu iri hati dan dengki Dan begitu terganggu dengan hal itu Ada masalah bagi kamu Bagi kami tidak ada masalah sama sekali Mengapa demikian Karena di dalam kitab kami mengajarkan hal itu Di dalam kitab keluaran Fasal 15 ayat 20 dan 21 Dikatakan begini Dikatakan begini Lalu Miriam Nabiya itu Saudara perempuan Harun Mengambil rebana di tangannya Dan tampil semua perempuan mengikutinya Memukul rebana serta menari-nari Dan menyanyilah Dan menyanyilah Miriam Pemimpin mereka Memimpin mereka Menyanyilah bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya Dilemparkannya ke dalam laut Jadi Miriam Saudara Harun dan Musa ini Melihat ketika pasukan Firaun itu Ditelan oleh laut dan mati semua Mereka bergembira Bersuka cita Sehingga si Miriam yang adalah seorang Nabiya Langsung mengambil rebana Kemudian dia memukulnya Dan dia menari Kemudian semua wanita Israel Mengikuti dan mereka menari Dan memuji Tuhan Dengan memainkan rebana Itulah ungkapan syukur mereka Kebahagiaan mereka Kegembiraan mereka Karena Yahweh menyelamatkan mereka Dari tangan si Firaun Jadi apa masalahnya? Selain daripada itu Di dalam Masmur 147 Ayatnya yang ketujuh dikatakan Bernyanyilah bagi Tuhan Dengan nyanyian syukur Bermasmurlah bagi Allah kita Dengan kecapi Dan di dalam Masmur Dan di dalam Masmur Fasanya yang ke 150 Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 6 Dikatakan Pujilah dia dengan tiupan sangka kalah Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Jadi waktu zamannya Daud belum ada keyboard Belum ada piano Yang ada adalah Alat musik manual Seruling Ceracap Kemudian Rebana Kecapi Kecapi itu sekarang itu Seperti gitar Nah Sekarang karena teknologi Maka itu dipadukan di dalam satu alat Namanya keyboard Ya Jadi keyboard itu Semua alat musik dirakit dan dimasukkan ke situ Sehingga kita tinggal Tekan TUT-nya saja Alat musik itu keluar semua Gak perlu repot-repot Untuk main gitar lagi Main saksofon lagi Main trompet lagi Main rebana lagi Tinggal Tekan TUT Alat musiknya keluar Jadi Apa masalahnya dengan kamu Hai Fahruddin Karena kamu tidak punya Maka kamu iri hati Biasanya kalau orang gak punya Kan iri Dengan orang yang punya Kan begitu Bagaimana Seorang tokoh seperti Daud Sikap dan responnya Ketika Kehadiran Tuhan Dilambangkan dengan kehadiran Tabut Tabut Perjanjian Allah Di dalam satu Tawarik fasal 13 Ayat 8 Dikatakan Daud dan seluruh orang Israel Menari-nari di hadapan Allah Dengan sekuat tenaga Diiringi nyanyian Kecapi Gambus Rebana Ceracap Dan nafiri Alat musik Dibunyikan Dan Daud bersama dengan Orang-orang Israel Menari dengan sekuat tenaganya Di hadapan Tuhan Di dalam 2 Samuel fasal 6 Ayat yang ke-16 Dikatakan Ketika tabut Tuhan itu Masuk ke kota Daud Maka Mikhal Anak perempuan Saul Menjemuk dari Jendela Lalu melihat Raja Daud Meloncat-loncat Serta menari-nari Di hadapan Tuhan Sebab itu Ia memandang rendah Dalam hatinya Ia memandang rendah Daud Dalam hatinya Padahal Daud Menari-nari Karena tabut Perjanjian Tuhan Sekarang hadir Itu lambang kehadiran Tuhan Di tengah kaum Israel Jadi mengapa kamu Begitu iri hati Saudara Fahrudin Lalu apa respon Daripada Mikhal Terhadap tarian Daud itu Di dalam 2 Samuel Fasal 6 Dikatakan Ketika Daud pulang Tidak malu-malu Menelanjangi Dirinya Jadi Mikhal Menghina Daud Yang menari-nari Di hadapan Tuhan Karena Kehadiran tabut Perjanjian Allah Sebagai Wujud dari Kehadiran Tuhan Di tengah kaum Israel Apa respon Daud Terhadap Perlakuan Mikhal Sama seperti kamu Di dalam 2 Samuel Fasal 6 Ayat 21 Dikatakan Tetapi berkatalah Daud Kepada Mikhal Di hadapan Tuhan Yang telah memilih aku Dengan menyisihkan Ayahmu Dan segenap keluarganya Untuk menunjuk aku Menjadi raja Atas umat Tuhan Yakni Atas Israel Di hadapan Tuhan Aku Menari-nari Jadi Daud bersama umat Israel Menari di hadapan Tuhan Menyanyi dirinya Menyanyi dirinya oleh Alat-alat musik Tetapi Mikhal Menghina Memaki-maki Daud Yang menari Di hadapan Tuhan Karena gembiranya Dia tabut perjanjian Allah Hadir Di dalam kerajaan Lalu Lalu apa Akibat Daripada Penghinan Mikhal Sama dengan Penghinan Kamu ini Di dalam 2 Samuel Fasal 6 Ayatnya Yang ke-23 Dikatakan Mikhal Binti Saul Tidak mendapat Anak Sampai hari matinya Dia Dikutuk Tuhan Jadi Mandul Mikhal Kena kutuk Sehingga Ia Mandul Seumur hidupnya Dan Bagi Orang Yahudi Perempuan Yahudi Kalau Seorang Wanita Mandul Itu adalah Aib Bagi dirinya Dan Aib Bagi Keluarganya Karena Dia Tidak Mampu Memberikan Keterunan Padahal Keterunan Itu Bagi Orang Israel Itu Sangat Amat Penting Apalagi Kalau Keterunannya Anak Laki Tuhan Mempermalukan Mikhal Kalau Kamu Terus Fahrudin Kamu Terus Mengolok Menghina Kekristianan Karena Mereka Menari Sebagai Respon Mereka Atas Kebaikan Tuhan Kepada Mereka Melakukan Apa Yang Tuhan Firmankan Maka Kamu Akan Kena Kutuk Dari Yahweh Dari Tuhan Kami Tunggu Aja Waktunya Saya Bukan Mutuk Kamu Saya Berdoa Supaya Kamu Bertobat Agar Kamu Tidak Dikutuk Tuhan Saya Bisa Sebutkan Orang Orang Yang Menghina Dan Dikutuk Tuhan Mengalami Hal Tragis Tapi Tidak Terlalu Penting Di Dalam Video Ini Kalau Kalau Kamu Tidak Bertobat Selalu Mengusik Kristen Dan Keyakinan Kekristenan Kami Tunggu Waktunya Tuhan Kami Menghajar Kamu Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah amanat agung budaya dan yang kedua adalah amanat agung penginjilan. Amanat agung budaya itu tertuang di dalam kitab kejadian fasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang bunyinya, Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Video tadi adalah acara pernikahan orang Batak. Dan budaya mereka adalah, Ada tarian yang namanya Tarian Tor-Tor. Di mana keluarga dan seluruh peserta pesta memberikan uang sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan dan sekaligus membagi berkat bagi keluarga kedua mempelai yang datang hadir di dalam acara itu. Maka lihat di situ kan, keluarga yang mempelai kan itu berdiri berjejer. Supaya mereka dapat. Dan itu adalah budaya orang Batak. Itu adalah kesukaan mereka. Berapapun uang di dalam kantung mereka, mereka akan bagikan. Maka mereka kalau datang bawa uang banyak mereka tukar Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. Dan mereka kasih. Dengan sukarela tanpa paksaan. Itu budaya orang Batak. Jadi tidak masalah. Budaya Yahudi juga begitu. Seperti minum anggur dalam acara pesta pernikahan sebagai menu utama. Jadi karena kamu tidak punya budaya bagus seperti itu, ya jangan kamu iri hati dan dengki terhadap budaya orang yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Pak Arudin. Maka di dalam kitab Amsal Fasal 15 ayat 13 dikatakan, Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, Tetapi kepediaan hati mematahkan semangat. Begitu juga di dalam Amsal Fasal 17 ayat 22 dikatakan, Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah firman Tuhan. Jadi karena kamu tidak punya budaya seperti itu, Makanya kamu sedih hati, kamu muram, Kamu itu tidak ada senyum sedikit pun. Kamu penuh dengan beban. Semangat kamu patah. Makanya muka kamu itu, Aduh, Kayak orang berduka cita, Karena baru ditinggal sama keluarga yang meninggal. Kenapa kamu iri dengan orang lain yang punya budaya bagus? Ya kalau tidak punya, buat. Gitu loh. Jadi apa yang dilakukan dalam ibadah di gereja tadi, Adalah ekspresi kegembiraan dari umat Tuhan orang Kristen. Karena Tuhan kami telah melakukan banyak perkara baik dan indah. Dalam kehidupan kami, Lebih-lebih lagi dia mau rela turun dari langit. Untuk menyelamatkan kami, Dia rela disalibkan. Ganti kami yang seharusnya disalibkan. Yang seharusnya dibunuh. Tapi dia lakukan itu. Membuktikan bahwa rasa cintanya kepada kami, Melampaui rasa cintanya kepada dirinya sendiri. Gitu loh. Lah kalau Tuhan kamu kan ngumpet. Dan seperti Tuhan kami. Ya wajar kamu sedih. Kalau kami kan, Tuhan kami itu seperti ayah bagi anaknya. Anaknya dalam bahaya, Mau mati, masuk neraka. Dia datang. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maka dia sendiri turun. Itulah membuat kami gembira, Bersuka cita. Atas kasihnya kepada kami. Kalau Tuhan kamu tidak lakukan itu, Jangan kamu iri hati. Itu sebabnya ekspresi kegembiraan itu kami, Wujudkan. Atas kebaikan dia kepada kami. Sekaligus melakukan firman Tuhan yang tadi, Saya utarakan kepada kamu. Dan masih banyak ribuan ayat yang menyuruh untuk kami bernyanyi, Bersuka cita dengan alat musik. Lalu kami menari-nari di hadapan Tuhan. Seperti di dalam kitab Masmur, Fasal 150 ayat 6 tadi. Biarlah segala yang bernapas menari dan memuji dia. Kenapa kamu sewot? Kalau Tuhan kamu adalah Tuhan yang kaku dan tidak suka dengan tari-tarian dan puji-pujian, Sehingga membuat hidupmu selalu kaku dan muram, suram. Ya itu urusan kamu, Fahruddin. Itu masalah kamu, bukan masalah kami. Jadi kamu jangan paksa kami berduka seperti kamu, Kaku seperti kamu. Dan dalam bagian kedua, Saya akan ulas dan tampilkan bagaimana kamu melanggar perintah Allah SWT. Dan nabi kamu tentang nyanyian, tentang tarian, dan tentang alat musik. Tunggu waktunya, saya akan buat video yang kedua. Ya dari video kamu ini juga. Dan kamu jangan kejang-kejang ya. Kemudian kamu mengatakan, ini penistaan agama, ini penistaan akidah, dan lain sebagainya. Paperan, kalau menyerang orang, tapi diserang, kejang-kejang, dan teriak-teriak, penistaan-penistaan. Gitu loh. Tunggu ya, nanti saya tampilkan. Jadi demikian saudara, untuk bagian pertama ini, Saya sudah sampaikan ke sana, Mengapa orang Kristen menari-nari dengan sukacita di gereja, Memang itulah perintah Tuhan. Main musik, itu perintah Tuhan. Sejak purba kala. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang suka. Bahkan di bagian yang lain dikatakan bahwa, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bersemayam, Allah tinggal, Allah bertakta di atas puji-pujian umatnya. Jadi Allah kami itu adalah Tuhan yang senang dengan pujian pengagungan kepada dirinya. Ya kalau kamu kan lain lah. Ya karena kami ini adalah anak, gitu ya. Kami adalah anak, jadi kami mau memberikan yang terbaik untuk bapak kami. Karena bapak kami sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kalau kamu kan bukan anak. Jadi bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silahkan untuk like, kemudian subscribe. Lalu saudara share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara, agar mereka juga tahu tentang informasi ini. Komen di kolom komentar, karena saya dengan setia untuk menjawab setiap komentar Anda, apapun komentar Anda. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dan Sialo.